Pelaksanaan penyembelian hewan kurban menjadi daya tarik bagi warga, terutama anak-anak yang sangat antusias dalam melihat langsung prosesi kurban sebagai bahan pembelajaran. Kurban atau menyembeli hewan kurban merupakan ibadah yang dianjurkan dalam Islam, yang hukumnya sunnah mu'akad. Waktu menyembeli hewan kurban dimulai setelah matahari setinggi tombak atau seusai sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Dalam hal ini, Polres Tanjung Cabung Timur pun turut melaksanakan pemotongan hewan kurban. Kapolres Tanjung Tim Aga BP Heri Supriyawan mengatakan, pada Idul Adha 1445 Hijjah tahun 2024, terdapat enam ekor sapi dan tiga ekor kambing yang akan disembeli untuk kurban. Dalam prosesi penyembelian hewan kurban ini, banyak warga yang didominasi anak-anak untuk melihat proses kurban yang berlangsung. Antusiasme anak-anak ini menjadi pembelajaran yang baik guna pengetahuan tentang pentingnya berkurban. Pelaksanaan penyembelihannya langsung dilakukan di Mako Polres Tanjung Timur oleh anggota Polres Tanjung Timur bersama masyarakat. Kapolres menjelaskan, terkait dengan pendistribusian daging kurban nantinya, akan diberikan kepada masyarakat sekitar dan para penerima manfaat yang membutuhkan. Dirinya berharap daging kurban dapat disalurkan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat membantu pemenuhan kebutuhan daging bagi penerima, dan menjadi berkah untuk semua bagi yang berkurban maupun yang menerima. Kesempatan pagi hari ini, kita memaksanakan pemotongan daging kurban dalam rangka 14-45 jaya. Untuk Mako Polres saat ini memotong sejumlah 6 ekor samping dan 3 ekor kambing. Selanjutnya, nantinya dagingnya akan diberikan kepada masyarakat di hubungan seputaran penerima manfaat yang menemur, sehingga kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tak lupa pula dirinya menegaskan, sebelum pelaksanaan pemotongan, hewan-hewan kurban yang akan sembeli telah melewati serangkain pemeriksaan kesehatan hewan, dan dinyatakan layak untuk dijadikan kurban. Terima kasih.